DRAG SONG Yang saya pakai dalam Naikin ekspertise saya Yang sekarang masih ecek-ecek ini Masih cupu Masih 615 semuanya Dan kemarin dari 500 Saya naikin sampai ke 600 itu Udah pakai rute yang saya Pakai sekarang ini Jadi sebelum kita mulai chase runnya Teman-teman harus siapin dulu beberapa hal ya Yang pertama itu Teman-teman harus siapin yang namanya Baju armor luck Yang seperti punya saya ini Punya saya masih berantakan ini armor lucknya Seadanya aja yang penting bisa jalan dulu Soalnya kita Gak terlalu ngelawan momon sih Cuman ngelawan momonnya satu-satu doang Kecuali ada di tempat satu nanti Agak banyak itu momonnya Terus juga potion jangan lupa ya Dan tasnya dikosongin Jangan sampai keberatan Soalnya ini rutanya panjang Oke dan terakhir Juga teman-teman harus siapin yang namanya shrine-nya Teman-teman harus datang dulu ke shrine Ini shrine pertama kita Yang berada di crossroads shrine Ini berada di setred mountain guys Teman-teman bisa dari sini Teman-teman jalan ke sini Terus satu lagi Teman-teman butuhin di sini Wikala almaha Di outpost ini Teman-teman ambil juga Dan terus teman-teman ke sini Rock apopis shrine ini teman-teman butuh Soalnya kita bakalan tele di situ Dan yang terakhir Yang di sini Di warming Wormsign obelis Yang berada di Brimstone shrine ya Di bawah ya Di dekat chest Chestroom Principle Ini tempat elite chest run Nah teman-teman tele di sini Dapetin juga tele-nya Jadi siapin dulu Empat tele-nya Yang satu di sini Satu di sini Satu di sini Dan satu di sini Oke Kalau gitu Kita mulai rute pertama kita Yang berada di atas sini ya Oke Kalau teman-teman sudah siapin Shrine-nya Sudah diambil semuanya Kan yang di Brimstone sand tadi Shrine-nya itu Sudah diambil semua Kita langsung jalan aja ya Kita lihat waktunya Ini 12.43 Kita lihat Soalnya chest Yang kita jalanin ini Delay-nya itu Satu jam sekali Baru bisa diambil guys Jadi sekarang ini 12.43 Kita mulai ya Kita lihat nanti Bakalan sampai ke 13.43 Atau enggak ya Waktunya satu jam Ini bisa jalan sini Kalau teman-teman Damagenya gede Ini bisa selesainya Lebih cepat lagi Dan teman-teman bisa Tambahin ke Chestrun yang lainnya Kalau saya sih panjang Kalau sekarang Chestrunnya itu Jadi ini Chestrun ini khusus untuk Naikin expertise Sama farming Trophy aja ya Bukan yang saya pakai Untuk yang sekarang Kalau sekarang kan saya Udah di atas 600 nih Ini lebih panjang lagi Rutenya Kalau saya sekarang Ini biasa guys Muncul ini Jadi teman-teman lawan aja Ini kalau muncul disini Oke Kita ambil dulu Ini lumayan ya soalnya Jadi rugi kalau Oke Kita dapet Hatchet satu Tambil dulu ini teman-teman Kalau kan Diba-diba mati kan Jadi begini aja Jangan respawn Atau respawnnya Dekat Oke kita dapetin Tadi di depan-depan Nah teman-teman Bakalan jalan ya Dari depan sini Tadi ke gerbang sini Bakalan ketemuin Ini Ancien kolosus Teman-teman Lewat pinggir-pinggir Disini mepet Oke sorry ya Stuttering Biasa ini Game berat soalnya Oke Nah teman-teman bisa disini kan Lihat nih Teman-teman buka ini Nanti Pas teman-teman buka Dia bakalan keluar Tengkorak ini Teman-teman gak usah lawan Teman-teman berdiri aja Di belakang patung ini Dari di atas ini Gamein aja dia Gak usah dilawan Jadi teman-teman bisa skip Makanya saya bilang Ini bisa dari expertise Dari pas teman-teman Awal level 50 Eh level 50 Level 60 Kan expertise nya itu Bakalan stuck di 500 tuh Nah teman-teman bisa Jalanin chest run ini Untuk naikin expertise nya Oke ini chest kita yang kedua ya Oke Udah dapet Wah dapet skematik lagi Oke biarin aja Terus kita jalan lagi ke bawah Kita bakalan menuju ke Dua tempat ini Disini ada 6 chest Jadi kita jalan lagi Oke ini chest yang ketiga kita Kita bisa lewat sini Pinggir-pinggir Di belakangnya Oke Kita langsung ambil Gak usah dilawan juga Teman-teman buka Lewat pinggir sini Gak usah diambil Langsung aja Oke terus kita agak Ke kanan dikit Biar itu yang gak noleh Terus ini Kalau teman-teman lihat ini Teman-teman mepet di pinggir sini ya Nah tuh Lewatin aja situ Kalau archer ini Teman-teman naik sini Dan teman-teman tiarap Kalau teman-teman gak bisa Ngelawannya Atau takut mati Jadi Diri aja sini Tunggu sampai ini selesai Nanti dia retreat sendiri Momonya Oke momonya retreat yaudah ya Jadi kita bisa Nunggu kolosusnya dulu Lewat Kita biarin dulu Oke ini Kita bisa lewat belakang juga nih Lewat batu-batu ini Diemin aja itu momen gitu Langsung ambil aja sini Ini chest keempat Terus kita nyebrang sini Ini chest yang kelima Nah ini Kalau ini agak hati-hati Manjat dulu ke atas Soalnya ini tangan orang ini Sampai nih Yang punya pedang Kalau teman-teman berdiri Di belakang sini Dia sampai tuh Nah udah Udah retreat ya Kita turun Kita ambil Kita buka dulu Oke Ambil ini Ini chest yang kelima Terus kita nyebrang Ke sebelahnya Di depan ini Juga ada tiga lagi Oke lokasinya sama ya Seperti yang Lokasi sebelumnya itu Jadi Teman-teman bisa lewatin disini aja Gak usah dilawan Diemin aja itu Angkorak itu Soalnya orang-orang gitu juga Soalnya Ditinggalin semuanya Jadi teman-teman skip aja Teman-teman harus lawan itu Yang ini nih Oke yang ini Yang pedang ini Teman-teman harus lawan Ini yang disini Soalnya dia Disitu ada jalannya tuh Tuh Dia bisa lewat disitu tuh Jadi teman-teman bisa Ini Di skip aja Atau kita kita tembak Oke pas Nice Bisa di skip juga Seperti itu Oke Nyangkut Tampil sini Itu ada archernya Jadi kita minggir dulu Oke Udah dia Noleh ke tempat orang lain Kita langsung buka Teman-teman bisa lawan juga Kalau teman-teman punya Equipnya ya Tapi kalau Apa Expertise 500 itu Susah ini ngelawannya Soalnya momennya keras Dan sakit juga itu Kalau teman-teman gak punya Armornya Oke itu Yang ke Delapan Jadi kita bakalan Turun ya Dari atas itu Kita bakalan menuju ke Bawah sini Jalannya agak jauh Jadi Teman-teman auto aja Nah Nah itu dia guys Bangunannya Ini dia yang kita tuju kan Ini Tuh bangunannya tuh Ada obelixnya kan Kita tujuan kita Kita kesono Disitu bakalan ada Tiga lagi Oke Sama seperti tadi Naik ke belakang Ini Langsung aja ambil ya Dari belakang Kau usah dilawan Momennya juga bisa Oke Itu chest ke sembilan Ini chest ke sepuluh Ini chest ke sebelas Oke Nah disini teman-teman Ada dua pilihan ya Teman-teman bisa Kesini dulu Untuk ambil satu chest lagi Sama glib Kalau teman-teman yang belum pernah Ke brimstone sand Soalnya itu glib itu perlu Atau teman-teman Langsung bisa menuju Kesini Kepas travel ini Loncat aja dari sini Jadi saya bakalan Nunjukin dulu Kalau teman-teman Mau ngambil chest yang Berada disini ya Di atas sini Nah Nah ini dia guys tempatnya Ada chest di bawah sini Jadi caranya disini Teman-teman tekan Kalau pakai Ini kan bisa Teman-teman klik kanan tuh Kalau pakai senjata Jarak dekat kan Klik tangan Itu namanya pari kan Jadi teman-teman tekan Jadi teman-teman tekan pari Terus jalan aja Pelan-pelan Dia bakalan jatuh sendiri Jangan langsung jalan ya Nanti bisa Ngeloncat ke bawah sekali Terus teman-teman Nah itu ada platformnya Di bawah Jadi Loncatnya itu Ke arah dinding sini Jadi loncat Nah seperti itu Nah itu dia Chestnya ada di bawah kita nih Itu Teman-teman bisa lihat kan Nah kita bakalan disini dulu Untuk dapetin clip Kalau teman-teman belum pernah Nah ini dia clipnya Ini bakalan dia harus Teman-teman ambil Untuk melengkapin Untuk buka chest malah Kalau gak salah Ada yang perlu Bisa buka chest Kalau gak salah Dan chest yang kita butuh itu Ini nih Yang perlu kita ambil itu Kalau teman-teman mau ambil Yang disini Kita langsung loncat aja Nah Teman-teman ambil Oke Dan ambil ini Teman-teman bisa ambil Yang disini Kalau gak salah Saya lupa Nah tuh kan Bisa kan Disini diambil kan Bisa naik Tapi loncatnya agak susah Jadi oke Nah ini dia Ini yang kedua Oke Dan ini juga ada Painting Untuk di Rumah kita Jadi teman-teman disini Loncat disini Pokoknya loncat aja Dia bakalan naik Pokoknya Tapi memang agak susah Jadi coba aja ya Nah itu kan Bisa kan Jadi ini bisa dinaikin Terus yang terakhir disini Ini chest-chest kecil Jadi Ambil aja Gak apa-apa Oke Untuk teman-teman yang skip Teman-teman langsung bisa aja Menuju ke Fast travel ini Jalannya ya Kita langsung loncat aja Gak usah ragu-ragu Gak masalah ini Fall damage di game ini Gak terlalu sakit Jadi gak apa-apa Oh Nampak Oke Kita habis dari sini Kita tele ke Sini Oke kita sampai di Wika Alhala Jadi tujuan kita sekarang Itu bakalan kesini Ke pintu ini Di Deadwaterways ini Tempatnya di Akropolis Kita bakalan menuju ke situ Dan tempat ini agak sedikit Bahaya ya Jadi teman-teman Hati-hati Kalau ada momen Jangan ditarik semuanya Bunuhin aja Satu-satu Soalnya momennya agak sakit disini Kalau bisa sih Party ya Sama orang Party aja sama temen gitu Biar lebih enak Chestrunnya Oke kita sampai di Akropolis ini ya Jadi ini terserah temen-temen Temen-temen bisa skip Atau digelawan juga bisa nih Tapi kalau saya sih Saya bunuhin aja Soalnya ganggu banget Oke Kita ambuka Di sini Dan Di sini momennya agak sakit Jadi hati-hati Oke Terus kita naik tangga sini Dan kita bakalan Naik Ke tengah sini Tapi hati-hati ya Soalnya ada Boss patrol Di sini Jadi temen-temen Perhatiin banget Sebelum jalan-jalan masuk Oke Nah di sini ada dua Di sini Sakropagus yang kedua kita Oke Ini ambil juga Di belakang Karena kita gak tau Kapan butuhnya Oke Temen-temen hati-hati Di sini Nah Oh ini bukan Ini bukan boss Ini kita bisa lawan Bisa disini Ini ada orang tadi Oh belum ya Belum diambil orang Soalnya Oke Kita buka lagi Ini casin kita yang ketiga Nah ini boss ini Ini boss Nah itu Hati-hati Sakit Soalnya itu orang Nah itu dia Kita naik sini Habis itu Temen-temen lari aja Tengah Kau usah dilawan semuanya Ini ada boss juga Ini satu Common elite Jadi temen-temen Kabur aja Di sini Terus naik ke belakang kaki Di sini Dan diem aja Kalau ada pot Temen-temen ngepot Sampai mereka retreat Nah ini Kalau Udah retreat semua kan Ini yang belakang Lihatin Udah retreat Ambil dulu Box yang kanan-kiri Yang kanan-kiri ini Ambil dulu semuanya Jangan yang tengah Jadi ambil dulu Yang di sini Ambil dulu Kanan-kiri Nah udah Nah habis itu Baru buka yang tengah Nah buka yang tengah ini Temen-temen bisa sembunyi Di sini Tapi dia bakalan tau juga Mas Bisa temen-temen Lawan pake ring Nah itu dia udah retreat kan Kalau dari retreat Temen-temen bisa ambil ini Ini gak bakalan ngehit kita lagi Kalau udah dari sini Kita langsung kabur dari sini Temen-temen naik ini Di sini Nah lewatin sini Lewatin sini Pinggir-pinggir Hit Nah oke Terus turun ke sini ya Bawah sini Di sini ada chest rest Satu lagi Nah ini dia Nah di dalam sini Di hati ya di sini Soalnya Kita gak bisa dodge Di bawah sini Oke akhir mati saya Soalnya momon itu bisa meledak Di hati-hati sekali Nah ini dia Temen-temen lewat sini Lewatin aja Ini gak usah di Apa-apain Pokoknya hati-hati Ini asyid Pokoknya lewatin aja Cepat-cepat Oke Ada orang Lebih cepat jadinya Kayaknya saya saranin Parti aja Jadi gak masalah dia Sub indo by broth3rmax Ini ada Ini ada Sub indo by broth3rmax Satu Ambil aja Gak apa-apa Oh tuh kan Dia tuh Part legendary Diambil aja Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Nah ini guys Nah ini guys Ini glib yang kita perlu Yang kita harus ambil tadi Temen bisa bukain Ini namanya elite chest Dan ini perlu glib yang temen-temen tadi Itu kan ada lambangnya tuh Nah jadi temen-temen bisa ambil ini Kalau udah ambil glib tank tadi Abis dari sini Temen-temen jalan ke bawah sini Teken yang tadi Pari Terus jatuh ke bawah Nah disini ada satu lagi box Abis itu turun lagi ke bawah Teken lagi ini Pokoknya jangan sampai kelewat ya Nah terus kita jalan ke sini Terus temen-temen balik lagi Oke sekarang temen-temen Lihat ke bawah sini Dari sini Temen-temen turun ke bawah Itu ada bawah kan Sudah satu Jadi temen-temen tekan aja ini Turun Oke dari sini Kita langsung jalan sini ya Oke Wah ada rompongan ini Chesteran juga mereka Nah dan untuk box yang ini Temen-temen bisa skip ya Jadi itu kalau temen-temen Merasa gak perlu Box-box yang disini Temen-temen bisa skip aja Gak usah diambil Langsung ke Sacropagus selanjutnya Oke Setelah dari situ Temen-temen lihat itu Ada patung kan Di atas ini Temen-temen ke arah patung ini Di kakinya itu ada Sacropagus satu lagi Nah ini kan patungnya Di sini dia Tempatnya Tempatnya udah dibuka Oke 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 Abis dari sana Temen-temen turun ke bawah Abis itu lurus ke situ Di sini nih Tepat sini Oke Terus temen-temen ke sini Manjat sini Ini temen-temen bisa skip juga Kalau temen-temen gak mau ya Supply stockpile-nya Dan situ juga ada Di depan kita ada box satu lagi Tapi naiknya susah Dari bawah sini Jadi biasanya saya skip itu Kalau naiknya susah Jadi abis dari sana Kita ke sini Di sini ada Sacropagus Satu lagi Dan ada dua box biasa Ambil lagi Di situ agak susah Naiknya Dan abis dari sana Kita keluar dari sini Terus temen-temen Menuju ke depan sini Keadaan depan sini Ikutin aja jalannya Nah ini satu Sacropagus lagi Abis dari sini Temen-temen ke sini Ikutin lagi jalannya Dan itu dia Sacropagus kita yang terakhir Tapi sebelum itu Kita ambil di sini dulu Ada satu lagi Chest kecil di sini Di situ kita Ke Sacropagus yang terakhir Dan kita bakalan Menuju ke rute yang ketiga Di Sacropagus ini Temen-temen Gak usah ngelawan Momonnya Berdiri aja Di belakang Sacropagusnya Dan Momonnya Gak bakalan ngeliat kita Soalnya Ketutupan Sacropagus dia Jadi dia gak tau Kita ada dari sini Oke Abis dari sini Temen-temen ke sana Tempat teleport Jalan aja ke situ Ada tiga box kecil di sana Oke disini ada Tiga chest kecil Temen-temen bisa skip Atau bisa Temen-temen ambil juga Oke Sekarang kita menuju ke rute yang ketiga Rute ketiga kita Kita bakalan teleport Ke arah atas ini Yaitu Rock of Apophish Teleport ke sini ya Oke Kita udah teleport ke sini Tujuan kita bakalan Ke sini Temen-temen tandain Jadi jalan aja Langsung Oke ini dia Sacropagus Kita yang pertama Di rute yang ketiga Disini gak ada momon ya Momennya gak bakalan Ganggu apa-apa Disini Oke setelah dari sini Kita menuju ke sini Di tempat ini Nah di tempat ini guys Temen-temen harus bunuh ya ini Godnya Soalnya ini ngeselin Yang bakalan ganggu Jadi temen-temen Dari abis sana Masuk belok kiri Langsung ini Disini Ada dua Sacropagus Di sebelah kiri Wow Kita dapet Legendary Oke Dari sini Lurus aja ke depan Disini ada satu lagi Oke dari sini Temen-temen turun ke bawah Balik lagi ke dekat pintu Dan dibalik pintu ini Ada satu lagi Ini yang keempat Sacropagus kita yang keempat Disini gak ada momon Cuman Ada kambing aja Kambing itu ganggu ya Jadi temen-temen Kalau ada ketemu kambing itu Bunuh aja Oke ini yang keempat Nah ini kan Ini nyusahin loh Bener Ngeselin banget pokoknya Kalau gak dibunuh Dia bakalan gangguin kita Oke Dan temen-temen Abis dari sini Turun ke bawah Di balik sini Ada satu lagi Ini yang ke enam Oke Habis dari sini Temen-temen bisa Langsung teleport Disini ada satu chest lagi Untuk naik ke atas Di atas sana Tapi kalau temen-temen Gak bisa teleport Dari sini Saya kasih videonya Disini Sampai jumpa Nah dia bakalan Teleport ke atas ini Disini ada Kita ada satu lagi Chestnya Ada dua Kambing disini Jangan membunuh aja Ini chest kita yang terakhir Di rute yang ketiga Untuk Sacropagusnya Nah temen-temen Kalau gak bisa tele tadi Temen-temen Harus ambil Glip ini dulu Nah ini nih Glip ini Jadi temen-temen Harus ambil dulu Glip itu Dan setelah dari Sacropagus itu Temen-temen bisa Ke belakang sini Jangan membunuh di depannya 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 Pokoknya ambil aja Boxnya Gak usah dideketin Ini Boss quest Jadi diemin aja Gak malang ganggu dia Nah dan itulah Rute kita yang ketiga Sekarang kita rute yang keempat Untuk itu kita teleport dulu Kita balik ke ini Nah untuk rute yang keempat Ini Teleport kita yang terakhir Ke bawah ini Worm Sign of Bliss Temen-temen tele di sini Berada di Di bawah Brimstone Sand Oke kita sudah berada di Worm Sign of Bliss Dari sini temen-temen Temen-temen langsung bisa ke belakang Soalnya disini ada Elite Chest 1 Nah disini temen-temen Kalau ada glibnya Temen-temen bisa buka Ini chestnya Jadi temen-temen butuh glib dulu Sebelum bisa buka Dan untuk elite chest run Elite ancient chest ini Cuma bisa diambil 24 jam sekali ya Buka aja dari belakang Pasar dilawan monster Jamin aja Di situ Ambil aja Oke dari sini Semua temen-temen Bakalan menuju ke sini Ke depan sini Kita jalan langsung ke sana Nah ini dia tujuan kita Di sini ada satu chest Di sini Di depan sini Tapi temen-temen bisa lewatin aja Dari belakang Nanti Abis itu temen-temen buka aja Langsung ambil Oke kita ambil boxnya Abis itu kita bunuh ini Ini harus dibunuh Karena bakalan ganggu nanti Temen-temen ambil ini Ada di bawah satu Jangan lupa Jamin aja disitu Terus ke bawah sini Ada satu Ini yang kelima Oke dari sana Kita langsung lewat belakang Oke Kita tujuan kita Kita bakalan naik sini Di sini ada chest lagi Ini yang kelima Sekarang Oke, dan satu lagi. Ini Elite Chess, satu lagi yang terakhir. Oke, Chess Run kita selesai. Ada satu lagi sih yang teman-teman bisa ambil, yaitu di sini, di Diospolis. Tapi di sini susah, jadi saya nggak saranin untuk masuk ke sini. Untuk yang expertise di bawah 600, nggak usah masuk ke sini, soalnya susah dalam sini. Jadi sekarang waktunya itu 139, kita kurang 4 menit untuk bisa ngambil Chess lagi, yang di sini. Jadi teman-teman bisa tele ke sini dan langsung jalan aja, tunggu 4 menit, langsung bisa lagi muter pakai router yang tadi. Oke guys, segitu dulu solo Chess Run yang saya kasih di video kali ini. Masih banyak router lainnya, tapi itu nggak cocok untuk solo Chess Run. Jadi, sampai di sini dulu videonya. Kalau memang video ini membantu, jangan lupa di-subscribe dan di-like videonya. Dan stay tune terus di sini buat video New World saya selanjutnya, soalnya saya lagi ketagihan di main game ini. Bye-bye!